Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakannya saat ke Amerika Serikat bersama istrinya Erika Gudono. Hal ini diklarifikasi oleh jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Jubir KPK itu mengonfirmasi Kaisang tidak akan dipanggil untuk klarifikasi di Direktorat Gratifikasi. Ia mengatakan pengusutan dugaan gratifikasi Ketua Umum PSI itu akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Tessa menambahkan alasan perubahan itu karena PLPM memiliki wewenang yang luas daripada Direktorat Gratifikasi. Sehingga investigasi dapat berjalan lebih baik di bawah kewenangan PLPM. Jubir KPK itu juga menjelaskan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang disampaikan sebelum Boyamin Saiman dari Masyarakat Antikorupsi atau MAKI, dan Ubayadilah Badron dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ memberikan laporan mereka. Meski pengusutan putra bungsu Presiden RI itu telah berpindah tangan, tapi dugaan gratifikasi tetap sama. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!